Intro Aksi unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020 yang berakhir anarkis tersebut karena adanya kelompok provokasi, sampai saat ini Polda Metro Jaya telah menetapkan sebanyak 131 orang sebagai tersangka Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Polnana Sujana, perat tersangka tersebut diantaranya terkait beberapa kasus mengenai kerusakan gedung ESDM kerusakan mobil di Pejompongan, vandalisme, kasus ambulan di Cikini, kerusahan di Tugutani, penganiayaan di tes krisis Polda Metro Tanggerang, dan kerusakan pos polisi Dari 131 tersangka, sebanyak 69 orang sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya Untuk saat ini, Polda Metro Jaya telah menahan 20 orang yang sudah merusak dan membakar halte, serta pos polisi di sepanjang jalan Jenderal Sudirman Dari 131 orang tersangka, 69 dilakukan penahanan Jadi kalau kemarin saya sampaikan hanya 28, sekarang sudah meningkat menjadi 69 dilakukan penahanan Perkembangan terbaru, bahwa Polda Metro Jaya telah menahan 20 orang yang merupakan tersangka kasus pengerusakan Yaitu halte dan fasilitas pabrik termasuk pos polisi di sepanjang Jalan Sudirman Kemudian ada pun pasal yang dipersengahkan kepada 131 orang tadi Yaitu pasal 212 KUHP, pasal 218, kemudian pasal 170 KUHP, yaitu pengeroyokan terhadap orang dan barang Serta pasal 406 KUHP, yaitu pengerusakan Dari Jakarta, Firda dan Mutia, Tri Brata TV, Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!